Intro Proyek Tol Padang Sicincin Telandana Jumbo 9,8 Rupiah Triliun Begini progresnya Assalamualaikum Sahabat Alip Semua dimanapun saat ini sedang berada Selalu bahagia buat Anda semua Itulah harapan kami Salam sehat dan sukses selalu buat kita semua Video kali ini kami kembali berikan Suguhan informasi terkini Perkembangan pembangunan jalan tol Trans Sumatera Info ruas tol Padang Sicincin Menjadi topik menarik Untuk kita simak pada momen Pasca Hari Raya Idul Fitri kali ini Mari kita simak rangkuman informasinya berikut ini Sahabat Alip semua Jangan lupa subscribe, like, and comment Yang santun di kolom komentar Terima kasih Jalan tol Padang Jalan tol Padang Pekanbaru Seksi 1 Padang Sicincin Ditargetkan rampung pembangunannya Pada 2024 Proyek jalan tol Padang Sicincin Yang menelan anggaran konstruksi jumbo Mencapai 9,8 Triliun Rupiah Terus dikebut pembangunannya dalam rangka Meningkatkan konektivitas antar wilayah Khususnya di Pulau Sumatera Menteri Badan Usaha milik negara BUMN Erik Thohir Menyatakan komitmen pemerintah Memperluas jaringan jalan tol Trans Sumatera JTTS Dilakukan guna mendorong Mobilisasi masyarakat Distribusi logistik Hingga menggerakkan sektor pariwisata nasional Seiring dengan hal itu Erik menargetkan jalan tol Padang Sicincin sepanjang 36 km Yang akan menghubungkan Sumatera Barat Dan Riau ini Dapat dikebut rampung proses konstruksinya Pada tahun ini Ada pun target pada ruas jalan tol ini Yaitu Jalan tol Padang Sicincin Ditargetkan beroperasi fungsional Pengembangan tol Padang Sicincin sudah mencapai 55% Insya Allah sudah bisa kita gunakan tahun ini Tulis Erik dalam unggahan di akun Instagram resminya Dikutip Kamis Tanggal 7 Maret tahun 2024 Seiring dengan hal itu Kata Erik Pemerintah optimis dapat merangsang titik-titik pertumbuhan ekonomi baru Khususnya di sekitar wilayah Padang Sicincin Pasalnya Apabila kualitas dan sarana infrastruktur pada sebuah distrik naik Pasti hal itu akan diikuti dengan pertumbuhan industri lainnya Sehingga hadirnya jalan tol Padang Sicincin diharapkan mampu membawa efek positif pada laju perekonomian wilayah setempat Sempat terganjal masalah pembebasan lahan Begini progres tol Padang Sicincin Nantinya Apabila telah beroperasi jalan tol Padang Sicincin dapat mempersingkat waktu dari Sicincin menuju Padang Yang mulanya selama 90 menit menjadi 30 menit saja Tol Padang Sicincin ini menjadi sebuah penyambungan yang nanti bisa terus ke pekan baru Juga nanti menjadi konektivitas antara wilayah Padang Pekan baru lalu Sumatera Selatan Lampung sampai tembus ke Jakarta Pungkas Erik Sebelumnya Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR Hedi Rahadian Menyebut bahwa jalan tol Padang Sicincin ditargetkan dapat mulai beroperasi fungsional pada awal semester 2 tahun 2024 Ditargetkan Jalan tol Padang Pekan baru Seksi 1 Padang Sicincin dapat selesai dan fungsional pada Juli tahun 2024 Sehingga dapat mendukung jalur logistik dan jalur pariwisata yang berdampak pada peningkatan perekonomian di Provinsi Sumatera Barat dan Riau Kata Hedi Secara lebih rincin Jalan tol Pekan baru Padang Seksi 1 Padang Sicincin akan terbagi menjadi 2x2 lajur pada tahap awal Seksi ini akan memiliki 3 gerbang tol yang berada pada STA 1 plus 8000 STA 19 plus 000 Dan STA 35 plus 800 Seksi ini juga akan memiliki 1 pasang tempat istirahat dan pelayanan Tip rest area Tipe A yang berada di STA 23 plus 000 Jalan tol Padang Pekan baru memiliki total panjang 254 km Dengan rincian Seksi 1 Padang Sicincin Seksi 2 Sicincin Bukit Tinggi Seksi 3 Bukit Tinggi Payakumbu Seksi 4 Payakumbu Pangkalan Seksi 5 Pangkalan Bangkinang Dan Seksi 6 Bangkinang Pekan baru Pembangunan jalan tol Padang Pekan baru dilaksanakan oleh PT. Hutama Karya Persero Melalui perjanjian pengusahaan jalan tol yang ditandatangani pada Oktober tahun 2017 Dengan nilai investasi sebesar Rp 9,8 triliun Bukit媽 Bukit Bukit Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton